Hai teman-teman, apa kabar nih? Masih semangat berkebun ya? Hari ini kami setanggal 26 November 2020. Mari kita mau panen saja cikgu kita ya? Oke, ikutin saya. Wah, ini nih ya, udah bisa dipanen ya. Siapa nih yang mau panen? Ika, Ika, Ika. Oke, ayo silahkan, Cici Ika, panen. Iya, sebenarnya teman-teman, ini masih bisa dua hari lagi dipanen biar semakin gede ya. Tapi, tuh tangan ini udah nggak sabar nih. Mau panen segera ya. Oke. Iya, yang ini dulu. Eh, yang mana, Pi? Yang mana, Pi? Eh, itu tiga. Ini dua lagi. Nah, ini, ini jangan dulu semua ya. Oke, Mami. Oke, Mami ya. Hari ini, Mami ingin memberkati. Iya. Ya, yang ini sampai... Aduh. Waduh. Nah, ada dua panen hari yang telah tiba. Nah, ini, ini ya, Pi? Iya. Wow. Yee. Oke. Nah, yang mana lagi nih? Nah, yang ini dulu, Pi. Ini dulu, Pi. Nah, ini. Nah, ini dia ya. Ada empat yang kita panen di bawah. Kalau yang ini, masih belum ya. Ternyata dia masih muda banget ya. Masih kurang gede. Masih bisa gede lagi nanti ya. Oke. Kita lanjut. Panen di atas. Oke. Kita lanjut ya. Panen yang di atas. Panen yang di atas. Kita terlalu panjang. Iya. Wow. Mami, ini kok ada banyak sembuh. Iya, Pak Bapak. Sekarang. Bisa mau. Sabe. Kita mau. Sabe. Sepertinya, sudah bisa. Terung kecil. Terung kecil. Oke, teman-teman ya. Kita mau panen. Ini kangkungnya. Kita pancang. Sekarang kita mau panen ya. Terung kecil. Ini. Ini lagi teman-teman. Nah ini dia hasil panenan kita hari ini Ada kangkung, ada cabai Sedikit ya Ada bunga ciuka Ada terong Ada terong Oke teman-teman Ini hasil panenan kita hari ini Tetap semangat berkebun ya Makan apa yang kamu tanam Tanam apa yang kamu makan Salam sehat buat kita semua 1 Thessalonica 5 Ayat yang ke-18 berkata Mengucap syukurlah Dalam segala hal Sebab itulah yang dikendaki Allah Di dalam Yesus Kristus Bagi kamu Teman-teman saya mau berbagi Sesuatu hal yang Akan membuat kita Berbahagia di dalam hidup kita Satu kata yaitu Mengucap syukur Mengucap syukur Akan membuat jiwa kita menjadi tenang Menjadi tenang Walaupun di tengah Badai masalah yang terjadi Mengucap syukur Akan membuat kita kuat Mengucap syukur Akan membuat kita sehat Mengucap syukur Akan membuat kita boleh Memperkuat iman Dan pengharapan Mengucap syukur Akan membuat kita Berjuang di dalam hidup ini Oleh sebab itu teman-teman Mari belajar untuk terus Mengucap syukur Dalam keadaan apapun yang terjadi Di dalam kehidupan kita hari-hari ini Tantangan Masalah apapun yang terjadi Tuhan berkata Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Tidak akan melebihi kekuatan Tuhan yang akan memberikan Kepada kita Jalan keluar Untuk menyelesaikan persoalan Masalah Serumit apapun Yang terjadi di dalam kehidupan kita Oleh sebab itu Mari mengucap syukur Dalam keadaan apapun Karena itu yang dikendaki Tuhan Atas hidup kita Akhir kata yang saya mau sampaikan Bahwa Kebahagiaan Tidak menghampiri Orang-orang Yang memiliki segalanya Tetapi kebahagiaan Akan menghampiri Orang-orang Yang di dalam hidupnya Selalu bersyukur Oke teman-teman Tetap semangat Selalu bersyukur Berkarya terus Jangan mundur Tetap maju Bersama dengan Tuhan Kamu pasti bisa Bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati